bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat seram cerita seram lah so hari ini saya pergi pekan oke sambil saya akan kongsikan lagi cerita seram sambungan lah cerita seram yang berada di papa oke sebelum saya memulakan jangan lupa pastikan anda tekan like, komen subscribe dan tekan on button notification oke percuma saja subscribe oke cerita apa ya oke cerita saya nak cerita yang kira tajuknya ini hantu mengurik hantu tangan berbulu mengurik pariuk oke ini cerita masa saya kecil masa kecil itu kami kami sudah punya family lah kami sekeluarga tinggal di rumah lama sebelah rumah lama lah sebelum tinggal di sana kami pun ada rumah apa dibawa jadi ada rumah lama dia kira rumah unik rumah kayu kira kayu memang unik lah tuh rumah sebab dia punya kalau orang dulu buat rumah tuh yang bukan karena potong dia bulat-bulat buat rumah dia punya kayu memang bulat-bulat semua oke oke cerita ini yang masa ini malam mungkin saya mungkin masa itu tahun tiga kalilah ingat ya mungkin satu malam oke selepas selesai kami makan malam itu jadi ada sakibaki makanan dalam pariuk so bila sudah malam mendekat tengah malam itu kami pun semua mau tidur kami mau tidur semasa kami sudah tidur itu tiba-tiba kami terganggu satu bunyi satu bunyi yang berada bunyi di dapur lah bising macam bunyi kena ketang-ketang-ketang lah yang macam karena bunyi itu yang besi-besi kena kurik-kurik so ini waktu rumah lama itu ada lubang-lubang rumah lama papan-papan dia pun banyak sudah yang akan makan aneh-aneh so kita boleh apa melihat dalam lubang so saya masa itu sudah bangun dengan memaksa sekali lah dia pun bangun kami pun kami menyubuk lah menyubuk ini maksudnya mengintip mengintip dalam lubang-lubang kecil mengintai mengintai kami tengok nampak sangat ada itu periuk kena kurik bah itu periuk periuk kena kurik tapi kalau bilang tikus tidak juga lah tikus jadi dia dia arah sebelah dinding dia kena kurik macam kena kurik-kurik itu makanan jadi bertegur lah misalnya saya dengan mamak saya kok boleh dia mengurik bila tengok balik tangan berbulu yang pergi kurik kurik itu makanan yang ada dalam periuk itu yang bertutup itu kami pun masa itu memang kena cahaya betul seram lah untuk kami mau tambah kepastian apa itu benda untuk ada cermin di bilik kami itu pun dia punya tingkap yang main boleh buka begini yang dulu punya tingkap yang ayu boleh buka begini kan wah mamak siapa buka begini buka lepas tu menyubuk begini yang arah dapur yang ada arah dapur mengurik tidak apa-apa tidak apa-apa lepas kami menyubuk salah terus hilang bunyi tu yang mengurik periuk wuih malam 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 dengan malam itu karena ada 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 hantulah pergi kurek pariuk mencari makanan kalau boleh jangan tinggal makanan boleh kasih habis ini pasal-pasal ada orang mau makan oke cerita kedua lagi pasal pasal hantu tinggi juga ini laki bini jadi berada nangka tuh yang kami cerita ada kan itu itu lain yang yang nampak lain lagi yang kami nampak di bilik yang tiba-tiba kami tegur itu jam kita baru tinggal sana ini oke ceritanya begini kami baru tinggal rumah lama kamu paham kalau kita pindah rumah lama jadi kalau rumah lama sudah lama ditinggalkan dikosongkan jadi biasalah ada macam-macam ada di sana so pada hari malam mungkin dalam satu minggu sudah kami di sana mas itu dalam keadaan semua masih oke tidak apa-apa yang berlaku jadi tidak apa-apa yang berlaku sudah lebih seminggu itu baru ada gangguan oke gangguan dia macam mana oke begini malam itu jadi anak-anak mamak bilang mamak saya cerita anak-anak semua sudah tidur masa itu mamak saya pun mamai-mamai sudah mau tidur oke dia tidur tidur tiba-tiba dia rasa apa dia rasa macam ada kurang ada ada rasa ada aura aura yang dia rasa ada di sebelah dia tidur masa itu jadi mau tidak mau dia selesakan panas dia rasa panas betul panas di sana di lepas itu panas lagi yang mendekati dengan mamak saya itu jadi mamak saya pun coba membuka mata dia tengok mama dia tengok sebelah kanan dia ada apa-apa dia tulis sebelah segeri dia pusing balik apa yang senang tak tua dia tinggalkan balik dia tahu mamak saya ini sedarkah atau dalam keadaan mimpi pun pastilah dia pun cobalah dia tegur dia nampak sepasang dua pasang satu lelaki satu perempuan berada di sebelah sebelah kiri mamak saya tengah tengah baring tengah tidur jadi mau tidak mau terpaksa memperanikan diri dia tanyalah kamu buat apa tidur di sini dia bilang mamak saya tenggot benda saya bilang mamak saya tenggot benda itu lembaga itu yang dia dikenali dia punya arah kepala sama dengan dapat arah mamak saya tidur tapi dia punya kaki tembus sampai ke dapur boleh dalam tinggi dia 20 kaki dia bareng dalam rumah lama dia tanya buat apa kamu di sini jadi itu benda menjawab mungkin saya rasa masih dalam mimpi saya pasti pasti benda menjawab di sini tidak tinggal lama sudah tinggal di sini rumah lama oh dia bilang mama bah tidak apalah lagipun saya tidak ganggu kamu kan misalnya kamu rasa tidak selesai tidur sini kamu hidup tempat lain lah ada anak anak yang tinggal tidur sini sekarang dia bilang lepas itu mama saya toleh kanan dia toleh balik ke kiri itu yang sepasang itu yang sepasang lembaga itu tidak sudah mungkin diorang sudah pindah tidur sejak itu lepas yang mama tegur tur lembaga dua tidak pernah lagi jumpa yang tidur di sebelah mungkin diorang pun cari tempat lain tidur seterusnya cerita yang ketiga cerita ketiga apalagi ini cerita pasal ular ini yang kami sudah berada di rumah baru rumah sekolah dua tingkat jadi kami pernah tidur di tingkat atas malam itu saya mungkin masa itu sudah derajat lima kali itu malam itu tidur saya dengan mamah saya kami semua tidur tiba-tiba saya termimpi termimpi itu ular ada ular ular dia melilit di tingkap jadi saya pun terbangun tertegur terbangun terus saya tengok arah itu tingkap arah itu tingkap nyata itu ular dicermin sekali mamah saya tegur saya bangun itu iya kenapa ada ular mimpi tadi apalagi mamah saya pun cakap saya pun ada mimpi ular tapi putih saya mimpi hitam so sekejap dalam beberapa minit kemudian kami dengar satu bunyi satu bunyi satu bunyi itu di luar di luar apa bunyi di luar itu lain macam bunyi apalagi kami pun mengintip mamah dengan anak mencari menengok kami kerbau masuk kerbau masuk kebun mbak lagi kelang kabut kami kasih kalau kerbau masuk kebun sayur mamah apalagi kami dikejutkan oleh ular kalau bukan mimpi ular mungkin habis sayur makan 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 tuker oke itu cetak saya yang ketiga oke itu saja cetak kongsi cetak seram ini cetak seram ini memang pernah sudah terjadi dengan keluarga keluarga saya semoga anda boleh support saya dengan subscribe like komen dan jangan lupa dekat on notification oke itu saja dari saya cetak seram marai